Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku, salam sejahtera. Anda bertanya alkitab menjawab, ini episode yang ke-63. 08.13.15.80 sekian-sekian. Shalom Pak Erastus, terima kasih untuk kesempatan boleh mengirim pesan ini dan dibasakan oleh Bapak. Saya bersyukur masih ada pendeta yang bisa dijadikan telah dan seperti Bapak. Semoga Bapak terus bertahan sampai akhir ya Pak. Saya anak ketiga dari tiga bersaudara dan satu-satunya perempuan Pak. Ketiga anak ketiga bersaudara, satu-satunya perempuan. Usia saya sudah 34 tahun dan belum menikah. Bapak saya dipanggil Tuhan pada September 2017. 2017 dan mama saya dipanggil pada Januari 2019. Abang pertama saya dipenjarakan narkoba dari sekitar bulan September 2019 sampai April 2020 kemarin. Abang kedua saya ternyata juga pakai narkoba. Saya baru di PHK dari kerjaan saya bulan Mei 2020 kemarin Pak. Rentetan peristiwa ini ditambah saya kena GERD dari Januari 2016. Buat saya terkadang dipenuhi perasaan cemas dan gelisah Pak. GERD dari cemas-cemas. Tapi itu berat saya sudah mengerti ini. Saya mencari kebahagiaan dunia sejak kena GERD karena dipenuhi oleh rasa cemas sampai akhirnya saya di PHK dan banyak di rumah. Saya mulai mencoba bertobat tiap hari satu jam saat teduh dan mencoba untuk fokus pada Tuhan. Ternyata sangat sulit ya Pak. Saya ingin terus berjuang fokus pada Tuhan saja dan tidak mau kalah dengan masalah hidup. Tapi kesendirian di rumah dan tidak bekerja lagi dan abang-abang saya yang tergantung dengan narkoba. Saya takut bicara keras ke mereka Pak. Karena tidak mau ribut. Mereka selalu bilang tidak-tidak. Tapi feeling saya mereka masih pakai. Terkadang menggelisahkan saya Pak. Saya kehilangan orang yang bisa saya ajak diskusi soal Tuhan Pak. Yaitu mama saya. Tolong doakan saya ya Pak. Dan kalau ada yang harus saya lakukan untuk menguatkan saya fokus pada Tuhan. Mohon infonya ya Pak. Saya doakan Bapak panjang umur dan sehat selalu untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang Pak. Terima kasih Pak. Mohon Pak maaf kepanjangan. Nomor telepon ini nanti sekretaris akan berikan kepada salah seorang konsuler wanita. Jika tidak keberatan untuk dipimbing. Sedih dengarnya ya saudara. Begini ini sedih. Jangan berpikir sudah gagal hidup karena keadaan ini. Justru keadaan ini membuat Anda menjadi patah hati dengan dunia. ekonomi tidak jelas, keluarga berantakan, orang tua meninggal. Saya pernah mengatakan orang yang tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa itu lebih ringan terbang ke surga. Ini bukan konyol, percayalah. Saudara jangan mikir apa-apa kecuali bagaimana menjadi anak kesukaan Bapak. Dan ini akan membuat si penanya ini menjadi orang yang menjadi kekasih Tuhan. Jadi saya harap jangan menjadi lemah dan putus asa. Saya tidak mengenal saudari ini. Tetapi saya mau beritahu bahwa Tuhan mau Anda betul-betul memilih menjadi kekasih Tuhan. Jadi saya harap jangan terputus asa. Kegagalan yang sesungguhnya ketika seseorang tidak dikenal Tuhan. Tidak dikenal oleh Tuhan itu baru kegagalan. Seorang yang tidak dikenal Tuhan itu baru kegagalan. Saya percaya saudari ini akan menjadi seorang yang bisa lebih terpacu untuk berkenan kepada Allah. Ya, saya tidak melihat you itu orang yang tidak bernilai. Justru you bernilai. Kondisi yang Tuhan izinkan itu menjadi pembelaan Tuhan untuk hidupmu. Jadi Tuhan memberikan pembelaan kepada kita itu bukan situasi jadi baik, semuanya aman. Tidak. Pembelaan yang Tuhan berikan ini membuat Anda lebih dekat kepada Tuhan. Lebih. Bukan hanya dekat, mencari kerajaan surga saja. Jadi saya harap jangan jadi lemah ya. Kepada yang menanyakan ini. Masih ada orang-orang yang peduli Anda. Termasuk kami, suara kebenaran. Nanti staff saya akan menelpon Anda. Kuat ya, bisa dilewati. Jangan jatuh dalam dosa. Penyakit GERD saudara itu bisa disembuhkan. Nanti bisa dibimbing. Karena saya sudah mengenal beberapa orang kena GERD. Salah satu yang saya tahu memang Anda tidak boleh makan pedas lagi yang asam-asam. Tidak boleh banyak berpikir. Jangan tidak teratur tidur. Hidup harus tertib. Jangan sampai asam lambung naik. Ingat itu. Nanti akan dinasihati. Puji Tuhan. Oke, selamat siang. Om Eras, apa kabar? Halo Om Eras, nama saya... Om Eras, nama saya... Kelas 3 SMP. Umur saya 14 tahun. Bapak saya agama lain dan mama saya Kristen. Saya sekolah di salah satu yayasan Kristen yang mana papa saya sendiri yang mau saya sekolah di situ. Saya tidak ikut sekolah minggu dan kerja. Dan kerja pun saya beri. Saya pergi kalau papa saya berangkat dinas luar. Dan saya banyak belajar ikut banyak Om Eras. Mas-mama saya selalu putar pada saat papa saya tidak di rumah. Dan saya banyak belajar dan dari khutbah Om Eras mengajar dan menguatkan saya. Yang saya mau ditanyakan menurut Om Eras, apa yang saya harus buat kalau papa saya ajak saya sembayang. Karena setiap malam papa saya sembayang. Tapi sebelum saya diajak, saya sudah baca Alkitab dan berdoa. Dan saya lakukan ini supaya papa saya tidak marah. Dan saya pernah bertanya kepada diri saya dan mama saya apakah Tuhan marah dengan apa yang saya lakukan. Karena mama saya tidak pernah paksa saya untuk masuk Kristen. Karena saya tahu agama tidak menyelamatkan tapi Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya. Dan saya sendiri percaya pada Tuhan Yesus. Wah mengagumkannya. Kelas anak ini umur 14 tahun, umur 14 tahun pas di KSMP ya. Om Eras terima kasih sudah mau baca dan dijawab apa yang selama ini menjadi pertanyaan saya. Tuhan Yesus sayang Om Eras. Saya dan mama rindu ada di LP3, langit baru-baru. Karena ini salah satu isi kota Om Eras. Om Eras mau gak jadi papa rohani saya karena saya menyenangkan hati bapak di surga. Karena saya mau. Terharu saya doang pun deh. Ini tidak boleh di... Baca, mungkin saya akan telepon sendiri. Begini, mama diajak ngomong dulu. Mam, bisa gak bicara kepada papa kalau saya tidak ikut papa, saya ikut agama mama Kristen. Itu dulu. Tapi kalau papa masih marah maksa, gak apa-apa, ikut sembahyang saja. Tapi hatimu berdoa kepada Tuhan Yesus. Gak apa-apa kan? Iya. Jadi kamu ikut papa sembahyang, ini dari namanya saya tahu agamanya. Gak apa-apa, kamu sembahyang ikut papa, tapi hati kamu berdoanya kepada Tuhan Yesus. Gak apa-apa. Saya kira gak masalah itu. Jadi dilewati saja hari. Bisa, bukan tidak bisa. Saya percaya kok bisa. Yang penting, batin kita ini benar. Jangan jadi Kristen, tapi kita gak benar kelakuannya. Jadi kamu ya, dia minta supaya gak disebut namanya, jadi teleponnya gue gak asal sebut. Jadi begini ya. Dari surga, dari surga Tuhan lihat kamu nak. Bapak, dari ketinggian tatamu, kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, kau yang memuji. Bapak, aku sungguh merindukan, menjadi anak kesukaan. Seperti simponi yang merdu dihadapanku. Kiranya engkau temukan, di matamu aku berkenan, di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku. Kebahagiaan dihadiratku. Oke, ya. Omeras tidak keberatan menjadi Bapak Rohanimu nak, ya. Oke. Puji Tuhan ya. 085607492 sekian-sekian. Dari Bogor. Salom Pak, saya seorang ibu usia 45 tahun. Terima kasih untuk pertanyaan sebelumnya yang sudah dijawab. Tapi saya mau tanya lagi, ya Pak, begini. Saya latar belakang dari agama lain. Tahun 1998, saya dilamar pacar saya, Kristen. Tapi karena beda agama, maka orang tua saya sangat menentang dan tidak merestui. Akhirnya saya pergi dari rumah, kemudian saya menikah dengan pacar saya tersebut. Saya ikut agama suami, Kristen. Kurang lebih satu setengah tahun kemudian, saya baru benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus dan di baptis. Setelah menikah saya dan suami tetap berdoa menunggu waktu yang baik buat menemui mama. Karena kakak laki-laki saya menarang kami datang. Sekalaupun mama mau menerima. Akhirnya tiga tahun kemudian, mama dan kakak perempuan saya datang ke rumah menemui saya. Dan setelah itu sampai beberapa tahun ke depan, kami diterima dan bisa saling berkunjung. Bahkan jika ada kesempatan, saya mencoba bersaksi tentang Isa Al-Masih. Tetapi mereka tetap selalu mengharapkan saya untuk kembali ke agama lama. Singkat cerita, sekian tahun kebersamaan, keluar perkataan dari mama saya bahwa saya tidak boleh datang lagi. Kalau dia sakit, tidak mau dicenguk saya. Dan jika meninggal pun, saya jangan datang. Mungkin kecewa karena saya tidak mau kembali ke agama lama. Akhirnya tahun 2013, mama saya meninggal. Dan yang saya mau tanyakan kepada bapak yaitu, dulu saya tidak begitu merasa bersalah meninggalkan mama. Saya karena saya memilih Yesus. Lukas 18, 29-30. Tetapi apakah akan ada tabur tua buat saya? Karena saya yang memiliki dua orang anak, laki-laki 22 tahun dan perempuan 15 tahun. Maksudnya apakah nanti anak akan memberontak kepada saya? Gitu kan ibu ini ketika sama seperti dia pernah melawan orang tua. Setelah saya sering mendengar dan terus berusaha melakukan kebenaran yang saya dapat dari Pak Eras, membuat saya bertanya-tanya dan merasa tertuduh. Apakah Tuhan merima pertobatan saya karena saya pernah meninggalkan dan menyakiti hati mama saya? Ulangan 5-16. Ulangan 5-16 tidak bisa dikenakan untuk kita. Ini itu bangsa Israel yang sama-sama beragama Yahudi. Sedangkan ibu mau percaya kepada Yesus. Dan demi Yesus harus meninggalkan orang tua. Dan memang itu diperkenan oleh Tuhan Yesus. Demi dia kita meninggalkan apapun dan siapapun. Ibu tidak akan mengalami tuwayan yang buruk. Tidak akan. Karena ibu melakukan apa yang baik, yang pantas, yang benar bagi Tuhan. Tuhan memberkati ibu dan jangan merasa bersalah lagi. Jangan merasa bersalah lagi. Sudah. Itu bukan kesalahan. Justru itu pengabdian ibu kepada Tuhan. Mengenai orang tua, itu urusan orang tua dengan Tuhan sendiri. 08-12-877-1 Sekian-sekian. Pak tolong, apakah memikul salib setara dengan dosa yang kita perbuat? Nanti dulu. Memikul salib itu penderitaan yang kita alami demi pekerjaan Tuhan. Bukan karena kita salah. Kalau karena kita salah, kita menderita itu bukan salib, tapi silap. Apakah saya terlalu jauh keluar dari jalan keselamatan? Sehingga untuk jalan kembali begitu jauh jaraknya? Ditambah salib yang harus saya pikul. Salib yang tiba-tiba muncul di hadapan saya dan memberitahu bahwa jalan saya salah, maka saya harus kembali dengan memikul salib itu. Apakah seperti itu memikul salib, Pak? Tidak. Salib itu penderitaan yang kita alami karena demi pekerjaan Tuhan. Salib dipikul oleh orang-orang yang sudah belajar ikut Tuhan, dewasa rohani. Bukan orang yang masih hidup dalam dosa. Salib itu penderitaan yang kita alami karena kita melakukan pekerjaan Tuhan. Saya kira itu. Jelas ya. Hidup benar dulu baru bisa pikul salib. Jika saya melakukan seks di luar nikah, dosa atau tidak, Pak? Bukankah seks itu kudus, Pak? Justru karena seks itu kudus, maka tidak boleh dilakukan di luar nikah. Kecuali seks itu kotor. Seks itu kudus, maka dilakukan dalam doa. Dilakukan dalam kesucian hidup. Ya? Dosa itu seks di luar nikah. Oke, 081356994 sekian-sekian-sekian. Salam Pak Erastus. Saya sudah mendengar kode Bapak selama tiga tahun, sejak 2017. Dan saya sangat diberkati, walaupun awalnya saya menilai Bapak, Ambat Tuhan yang sombong, karena Bapak pernah mengatakan bahwa Bapak dipanggil Tuhan untuk meluruskan pengajaran di Indonesia dalam majalah Kristen tahun 2010. Sekarang saya mengikuti Bapak lewat Truth ID, Facebook, IG, dan peserta ABC. Pertanyaan saya, apakah berpuasa masih relevan untuk umat perjalanan baru? Kalau masih bagaimana aplikasinya? Puasa apakah relevan? Relevan jika Tuhan menghendaki. Tapi jika Tuhan tidak menghendaki, hanya karena kita mau puasa-puasa saja, mendingan tidak. Karena tubuh kita baik roh kudus. Puasa yang kita lakukan harus karena kebutuhan rohani yang mendesak dan dalam perkenanan Tuhan. Bukan untuk masalah-masalah biasa. Untuk pelayanan, untuk pengusiran setan, nah itu kita puasa. Dan itu pun dalam perkenanan Tuhan. Jangan lagi ya kita puasa ester lah, puasa apalah, puasa apa. Itu tidak perlu begitu-begitu. Puasa itu bukan hanya soal tidak makan, tapi soal bagaimana punya kerinduan hati akan Allah sampai nafsu makan tidak ada lagi atau kurang. Bapak pernah menjelaskan bahwa tubuh kemuliaan seperti tubuh kita sekarang yang sudah diubahkan. Dalam 1 Kursus 15 dan 50 dikatakan darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apakah kedua hal ini tidak bertentangan. Bapak pernah menjelaskan bahwa tubuh kemuliaan seperti tubuh kita sekarang Bapak pernah menjelaskan bahwa tubuh kemuliaan seperti tubuh kita sekarang yang sudah diubahkan. 1 Kursus 15 ayat yang ke-50 ya. Dalam kitab Roma juga ada ayat yang bunyinya sama seperti itu. Saya bacakan 1 Kursus 15 ayat yang ke-50 ya. 1 Kursus 15 ayat yang ke-50 1 Kursus 15 ayat yang ke-50 Ini soal kebangkitan ini. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamnya demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Setelah-setelah inilah yang Anda kuatakan kepadamu yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan bahwa Oh ini sudah gampang jawabnya. Jadi darah daging kita ini ini fana tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu maksudnya. Makanya di dalam ayat itu dikatakan ketika sangat kalah berbunyi diubahkan dalam sekejap untuk bisa naik ke surga. Nah perlu diketahui seperti tubuh Yesus yang juga naik ke surga dengan tubuh yang sama tapi sudah menjadi tubuh kebangkitan atau memiliki tubuh kemuliaan. Masih berlubang kelihatannya lukanya masih tapi tidak akan mati lagi. Itu tubuh kemuliaan. Makan minum juga? Iya. Jadi kalau dikatakan darah daging tidak mengenai bagian dalam kerajaan Allah darah daging bumi ini yang fana karena surga kekal ini harus dirubah untuk kehidupan kekal. Itu jawabnya. Siap. Terima kasih Pak. Saya berdoa semoga Bapak diberi Tuhan umur panjang supaya kita bisa lebih lama memberkati umat Tuhan Indonesia. Semoga juga saya diberi kesempatan kedua kali untuk bertumpah Bapak di Mall Artagading seperti bulan Februari 2019. siap saudara siap Pak John Pak Joni Ma Wengkeng dari Kalimantan Timur senang datang ke Jakarta nanti temui saya. Puji Tuhan. Oke. 082-238-080 sekian-sekian. Selamat pagi Pak Erastus. Wah pagi ditulis baik. Saya dari agama lain masuk Kristen sudah di Bapis selam. Tapi setelah saya di Bapis saya masih melakukan dosa. Dan dosa dan dosa dan dosa. Saya masih melakukan dosa dan dosa dan sekarang saya mengerti apa maksud Bapisan itu harus meninggalkan manusia lama dan masuk manusia baru yang taat sama Tuhan Yesus. karena sekarang saya baru menyeri pertobatan. Apakah saya perlu di Bapis lagi Pak? Tidak perlu. Tidak perlu. Jadi cukup Bapisan yang kemarin dulu diakui sebagai komitmen meninggalkan manusia lama hidup dalam hidup yang baru. Jadi kalau setelah di Bapis kita melakukan kesalahan kita bertobat dan kita kembali kepada komitmen awal. Siap? Oke. Kembali ke komitmen awal. Puji Tuhan. Tidak perlu di Bapis lagi. 0877 88 2222 Sekian-sekian-sekian. Salam Pak Eras. Salam. Salam sehat selalu ya Pak. Saya mau bertanya mengenai ayat yang tertulis. 1 Korintus pasal lima lima. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada Iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohaninya diselamatkan pada Tuhan. Merupakan ayat yang sulit dimengerti karena tubuh diserahkan ke Iblis tapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Maksudnya bagaimana itu Pak? 1 Korintus pasal lima ayat yang kelima ya. Ini dosa dalam jemaat judulnya ya. jadi ada orang yang hidup dalam percabulan dalam dosa. Kita serahkan tubuhnya kepada Iblis itu artinya dia bisa mengalami kecelakaan, dia bisa mengalami sakit, sampai dia tidak bisa lagi menggunakan tubuhnya itu untuk untuk melakukan perbuatan dosa. saya pernah mengenal mengenal seorang pria yang melakukan satu kesalahan. Soal seks ini. ini sama dengan dosa percabulan. Akhirnya dia mengalami satu keadaan dimana dia tidak bisa hubungan seks lagi. karena suatu keadaan pokoknya ya. Nah ini sama juga tubuhnya diserahkan ke Iblis. Tapi jiwanya selamat. Jangan sampai orang mengalami begitu. Kakinya dipakai untuk beri ke tempat-tempat yang tidak pantas sampai harus sakit diamputasi atau kecelakaan dia tidak bisa lagi jalan ke tempat-tempat yang tidak patut. Namanya tubuhnya diserahkan kepada Iblis itu. Tapi jiwanya selamat. Itu maksudnya. ya. Mata-mata matanya mata keranjang seperti Simpson. Dicungkil itu. Tapi dengan dicungkil matanya jadi benar. Lebih baik tangan sebelahmu dipotong hanya punya satu tangan tapi masuk surga daripada dengan dua tangan masuk neraka. Nah itu lebih baik serahkan tubuhnya kepada Iblis. Jiwanya selamat. Mantap ya. Oke. 0821 2355 sekian-sekian-sekian ya. 0821 2355 sekian-sekian-sekian pria usia 55 tahun. Pak Eras singkat cerita kami baru kurang lebih lima tahun untuk belajar berubah dengan sekuat-kuatnya. Dengan sekuat-kuatnya. Kami dulunya aktivis gereja bahkan jadi pendeta pembantu PDP di sebuah gereja bahkan aktif dari segala bentuk pelayanan menurut kami. Namun walaupun kami tidak jahat namun ternyata kami belum mengerti kebenaran yang murni. disebut satu nama ya. Mengampuni adik saya bahkan adiknya sebab saya melihat jika istri mendengar nama adik saya maupun adiknya dia tidak suka. Persoalannya adalah rumah harta bagian saya karena butuh saya jual pada adik saya dan dia bayar nyicil dan istri saya menganggap adik saya membodohi saya. Kedua adik istri saya juga tidak suka bahkan marah sama adiknya. Kedua adik istri saya juga tidak suka bahkan marah sama adiknya. Adik angkat tapi dari kecil diambil jadi anak sah dan jatah rumah buat istri saya ternyata diambil sama adik angkatnya. Aduh ini semua warisan diambil ya. yang satu warisan suaminya dicicil oleh adiknya yang kedua adiknya tidak memberi bagian kepada istrinya. Gimana Pak solusinya? Saya khawatir istri saya tidak selamat padahal dia rajin ikut pelayanan wanita semua kegiatan dalam arti ibadah Pak Eras dan lain-lain di pereja. Aduh gimana ngomongnya nih? Oke deh tolong dicatat ya saya ada staff disini saya pernah khutbah soal warisan saya mau khutbah lagi soal warisan kita tidak melihat bagian warisan itu tidak masalah tidak jadi miskin kalau orang masih mempersoalkan warisan itu berarti masih matrek menjadi kehormatan kalau kita tidak ke bagian warisan tidak ada orang yang tidak ke bagian warisan jadi miskin sebaliknya tidak ada orang yang mengambil warisan bagian orang lain itu hidupnya makmur tidak akan pernah nanti satu kali ia akan menunggu apa yang dia tabur kalau warisan yang bagiannya untuk orang lain dia ambil jadi saran saya kak sampaikan kepada istri Bapak kata Pak Eras ampuni adikmu ampuni adikku ampuni saudara kita suruh makan uang itu tidak akan jadi miskin harus direlakan dilepaskan kehormatan bisa melepaskan warisan untuk saudara kita ingat ini adalah kehormatan bisa melepaskan warisan untuk saudara kita ya puji Tuhan oke 0812 5322 23 skan-skan NN gereja Toraja salom Pak Eras ini dari gereja Toraja saya sudah banyak berubah mengikuti suara kebenaran Pak Pak kira-kira bagaimana cara untuk menghilangkan akar-akar dosa yang masih menempel dalam diri kita yang rasanya sangat sukar dan sulit sekali untuk dihilangkan bahkan dosa yang sebesar bola lagi saya lagi yang saya tahu tetapi dosa yang sebesar pasir pun saya tahu ya kele itu tidak yang saya tahu itu kalau itu tidak berkenan di hadapan Bapak entah itu salah ngomong entah itu salah ngomong misalnya pikiran duniawi kesombongan kecil tidak tulus dan lain-lain terkadang saya habis melakukan kesalahan kecil itu di saat merenung baru ada suara dalam hati saya yang memberitahu kalau itu salah saya sudah mengajak istri saya itu untuk mendengarkan Kota Pak Eras tapi sepertinya belum bisa dipahami saya sudah mengikuti suara kebenaran setahun lebih Bapak ini ya ada di track yang benar saya juga mengalami begini tapi Bapak tidak boleh berhenti belajar untuk setia dalam perkara yang kecil pikiran duniawi kesombongan-kesombongan kecil harus dibuang harus dibuang dan harus berani berkata tidak kalau kita melakukan kesalahan kita harus segera minta ampun langsung minta dibereskan istri belum bisa jangan dipaksa biar istri melihat kelakuan Bapak berubah nanti dia akan ke bawah saya senang ketemu Bapak membaca tulisan Bapak ini Bapak tahu bahwa dosa besar dosa kesini tetap dosa yuk kita selesaikan Bapak sangat berbakat untuk bisa menjadi anggota keluarga kerajaan alam selamat berjuang bersama-sama amin oke oke ada pertanyaan yang dari seorang yang tidak boleh sebut namanya salam Pak Erastu saya bukan jemaat Bapak saya selalu berusaha mengikuti semua khutbah Bapak Bapak yang bisa berubah 180 derajat menjadi manusia yang begitu sabar dan sifat yang low profile menjadi teladan saya saya Kristen sudah puluhan tahun tapi baru benar-benar mencari Tuhan tiga tahun belakang ini setelah mendapat badai dalam keluarga saya dituntut cerai oleh istri karena masuknya orang ketiga sejak 10 tahun yang lalu namun Tuhan masih bersama saya oleh pengadilan negeri semua tuntutannya digugurkan namun dalam keluarga kami hidup saling diam masih serumah karena lebih baik saya jadi bisu dan tuli saya bertahan demi anak-anak agar mereka masih punya sosok-sosok seorang Bapak apakah ini disebut memikul salib ya ini baru namanya salib saya berusaha agar tidak berakhir dengan keluarga baru lagi ya makasih Pak Rasus Tuhan berkati Bapak dan tim terima kasih aduh menerita benar Bapak ini aduh ini orang-orang yang bakat ke surga itu begini dibuat patah hati dengan dunia dibuat ancur tapi Bapak bisa bertahan begini luar biasa jangan mikir nanti kalau terus begini jadi apa jangan mikir kalau begini terus jadi apa nanti pokoknya ada jalan keluar dari Tuhan ya bertahan terus ya Pak ikut terus suara kebenaran ya kita tidak akan menyesal memilih jalan Tuhan ini aduh puji Tuhan ini juga tidak disebutkan namanya ya salam Pak Eras saya mau tanya Bapak katakan bahwa ada kelompok orang yang tidak percaya kepada Yesus karena mendengar Injil yang salah biasanya kelompok ini diasosiasikan dengan orang non-Kristen dan mereka itu tidak termasuk orang-orang yang dipilih benar untuk terima keselamatan yang utuh benar lalu Bapak katakan lagi bahwa kita tidak perlu meng-Kristenkan mereka karena jika mereka berbuat baik dan tidak memusuhi Injil mereka bisa masuk LB3 menjadi anggota masyarakat ya dari sini saya mulai bertanya-tanya bagaimana dengan orang Kristen yang mendapat ajaran Injil yang salah seperti tentang mujizat hypergris atau keselamatan oleh anugerah tanpa perbuatan apakah orang Kristen seperti ini termasuk dalam kelompok orang pilihan atau tidak ya sebenarnya orang pilihan tapi begini Pak ini Bapak ya kalau dia punya nurani yang baik dia tidak jahat tetapi dia tidak mungkin menjadi sempurna seperti Yesus atau serupa seperti Yesus atau sempurna seperti Bapak ajarannya memang tidak tepat tapi tidak menjadi jahat dia bisa menjelangkutan masyarakat bisa yang kedua orang seperti ini di titik tertentu akan mengalami kejenuhan dan kalau dia mendengar suara roh dia akan tahu bahwa yang didengar itu salah seperti Bapak tahu Bapak begitu mendengar suara kebenaran Bapak akan berkata ini yang benar nanti orang akan pimpin pasti nah ini yang menjadi beban kami supaya suara kebenaran ini sampai ke ujung bumi ya jadi mereka bisa mendengar ajaran yang tidak tepat tetapi mereka bisa tidak jahat tapi tidak mungkin bisa menjadi manusia sesuai rancangan Allah tidak mungkin sempurna seperti Bapak atau serupa dengan Yesus lalu mereka satu saat akan memiliki nurani yang akan mengembalikan mereka kepada jalan kebenaran masalahnya di pendetanya itu bahaya orang-orang yang mengajarkan jalan sesat akan ditolak Tuhan puji Tuhan apakah kita juga tidak perlu kabarkan injil yang murni kepada mereka seperti kita membiarkan kelompok orang non-kristen tadi kita tidak mengkristikan orang itu bukan berarti tidak bersaksi maksud saya jangan hanya membuat mereka menjadi kristen kalau jadi kristen kristen yang sempurna seperti Bapak serupa dengan Yesus karena saya sudah sering melihat orang non-kristen masuk kristen bukan tambah benar tambah rusak atau tetap rusak terus terang saya mulai tawar hati sama seiman di gereja saya yang tidak mau terima injil yang murni yang Bapak ajarkan kita harus memberitakan injil yang murni dan harus dengan cerdas tidak usah berdebat atau menyalah-nyalahkan orang tapi dari perbuatan baik kita ini kita bisa menjadi berkat untuk mereka baru nanti Tuhan pasti diberi kesempatan maksudnya baru nanti Tuhan pasti memberi kesempatan kita bicara kalau Tuhan belum memberi kesempatan kita bicara kita diam ini jadi tawar hati Bapak ini ya dan bahkan ada yang menganggap sesat oh gak apa-apa Pak saya juga dianggap sesat Pak padahal saya sekolah tinggi saya juga punya posisi yang mestinya tidak diragukan tapi gak apa-apa apakah salah kalau saya mulai berdiam diri dan tidak mau lagi membagikan injil yang Pak Eras ajarkan ya jangan tidak lagi dong Pak namanya ini menjegot menjegot itu artinya sudah putus asa terus ngambek gitu gak usah Pak tetap aja nanti kita diam diri tapi berbuat baik sambil nunggu waktu yang tepat kita bicara jangan saya gak mau ngomong lagi jangan kalau Tuhan suruh bicara bicara Pak oke tapi sementara itu saya juga merasa khawatir karena istri dan anak saya sendiri juga belum mau serius dengan ajaran ini karena dianggap terlalu sukar untuk dijalani mereka katakan akan memilih injil yang biasa-biasa saja meskipun nanti hanya menjadi anggota masyarakat nanti akan nyesel ya waktu lihat kemuliaan Allah itu umur 70 tahun hanya 70 tahun untuk kekekalan aduh akan menyesal tapi kita gak bisa paksa Pak jadi kepada Bapak ini ya aduh udah Pak Bapak aja dulu ya Bapak aja dulu istri belum mau anak belum mau Bapak dulu ya nanti satu hari kita harap mereka di jamah Tuhan apakah saya juga boleh berdiam diri terhadap hal ini sebenarnya saya takut kalau nanti ada akibat yang harus tanggung oleh orang yang secara sadar menolak masuk dalam kelompok orang pilihan dan hanya mau masuk kelompok anggota masyarakat bagaimana menurut Bapak ya ini kan belum selesai Pak perjalanan belum selesai jadi kita tunggu saja ya kita harap istri akan sadar ya kita harap penanak akan sadar jangan kita mikir-mikir yang belum jelas jangan berandai-andai pertanyaan kedua beberapa kali Bapak jelaskan bahwa bahwa buah pengetahuan baik dan jahat itu bukan fisik tapi figuratif alasannya kalau buah itu fisik maka ketika dimakan seharusnya Adam menjadi kenyang dan bukan menjadi tahu yang baik dan jahat pertanyaan saya kalau buah itu bukan fisik dan peristiwa di Taman Eden itu hanya figuratif lalu pelanggaran konkret apa yang Adam lakukan pertama kali sehingga membuat dia jatuh dalam dosa jika buah itu diartikan fisik dan Adam benar-benar memakan apakah ada konsekuensi yang tidak logis dalam pemahaman tentang sejarah manusia pertama itu mohon penjelasannya Pak terima kasih sebenarnya tidak tidak ada jika buah itu diartikan fisik dan Adam benar-benar memakan apakah ada konsekuensi yang tidak logis ada tapi tidak berat jadi kalau dipahami sekedar tidak makan buah tidak taat juga bagus kan bangsa Israel memang nuansanya hukum taat berkat tidak taat laknat tetapi kita memahami sebagai orang percaya dengan makna yang lebih dalam makna yang baru mestinya begitu Pak saya juga sebenarnya tidak terlalu ngotot mesti harus ikuti apa yang saya pahami nah mengenai jatuh dalam dosa harus dipahami bukan jatuh dalam arti blek tapi tidak tapi artinya itu tidak mencapai standar yang Allah kendaki kalau Alkitab katakan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah kata kehilangan itu tidak tepat mestinya yustereo itu artinya lack of kurang kurang jadi buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat bisa dipahami sebagai figuratif buah pengetahuan baik dan jahat bisa dipahami secara figuratif untuk Kristen yang matang dan dewasa tapi juga bisa dipahami sekedar buah fisik tidak salah juga tapi tidak mencapai standar sasaran yang lebih tinggi itu maksudnya saya juga tidak menolak kalau orang menganggap itu harafiah ya tidak apa-apalah tapi implikasinya jadi tidak terlalu berkualitas tinggi saya senang juga mendengar pertanyaan dari Bapak yang namanya tidak mau disebut ini Bapak orang yang terpilih lagi bergumul bersama kami ikuti Youtube terus yang saya sampaikan Bapak menjadi makin dewasa ya sholak rasya tolong berkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.